Terima kasih Nah tanahnya diambil Dianggap berkah Allahu Alaminya Kalau mereka menjaga kuburan Nabi SAW Diapakan itu tanah Tanah Tidak ada pernah satupun sahabat Mengambil tanah kuburan Nabi SAW Tidak pernah Tidak pernah ada sahabat pergi ke Uhud Mengambil tanahnya Syuhada'ah Uhud Pasti dijamin masuk surga Syuhada'ah beder Tidak pernah ada kisah Bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang Nabi SAW Dan para sahabat tidak pernah lakukan Apalagi tanah Sama sekali tidak ada hubungannya Batu Dianggap jimat Ini semua tidak ada Sama sekali manfaatnya Ini Tawassul yang madmumah Benda-benda mati tidak boleh Tidak boleh sama sekali Termasuk ada juga orang Menggantungkan nasibnya pada kertas Pada talian dililit-lilit Segala macam Kalau lantum melihat ada mobil-mobil truk Kemudian digantung Ada kain hitam di kaca spionnya Nah itu biasanya termasuk Buhul-buhul yang dipasang Atau ada tulisan dengan huruf hija'ia Dipolak-balik dengan istilah macam-macam Ini semua adalah Tidak benar Tawassul kepada Allah harus sesuatu yang Dibolehkan Tidak boleh yang tidak dibolehkan Maksud dalam sini tentu benda-benda mati Termasuk manusia yang sudah mati Walaupun orang salih Walaupun orang salih Tidak dibenarkan sama sekali Nabi SAW mengatakan La taja'alu Kuburakum masajid Jangan jadikan kuburan kalian sebagai Masjid Maksudnya tempat ibadah Seperti masjid Kuburan didatangi Duduk segala macam Sekarang subhanallah Saf solat kosong Kuburan rameh Duduk lama-lama disitu Baca segala macam bacaan Ya akhi ziarah kubur Ziarah kubur Sunnah Nabi SAW datang Salam Doain pergi Itu sunnah Rasulullah SAW Agama ini kalau dijalankan Sesuai dengan sunnah Nabi SAW Mudah Simple Murah Murah Coba kalau ada orang mati Jalanin sunnah coba Kain kafan Urus jenazahnya Solat Dikubur Tidak usah tunggu cucunya datang Anaknya datang Segala macam Tunggu Kemudian Dikubur Ta'ziah tiga hari Kita yang datangin Bawain makanan Enggak ada orang itu Keluarin uang Murah sekali Enggak ada biaya Orang yang lagi sedih Enggak keluarin duit Coba kalau Lakukan perbuatan Tidak susah dengan sunnah Proyek itu sekarang Proyek Tujuh hari Hari kematian Itu proyek itu Satu hari Satu juta Tujuh hari Tujuh juta Ini kebenaran Harus dibilang Ini fakta Saya ceritain kepada seorang Ikhwah Dia cerita sama saya Dia bilang Ustaz saya alami sendiri Waktu keluarga saya mati Saya tinggal telepon Satu orang Dengan gelar yang Sudah masyur di Indonesia Enggak usah saya sebutin Baik Siapin aja Satu juta Satu hari Nanti saya kirim Orang saya kesana Proyek Jadi orang-orang Yang terganggu Dengan dakwah sunnah Ini orang-orang Yang punya proyek Di belakang dakwah ini Terganggu kantongnya Dia enggak pikir Akhiratnya Tanggung jawab Di depan Allah S.W.T.A. Besar Makanya segala macam fitnah Disebarkan untuk Orang-orang yang mendakwakan sunnah Kemarin di Banjarmasin Sudah dengar kan Saya pergi sana Saya pernah sama panitia Kalau saya mau pengaji Saya pengajian Enggak masalah Kalau sampai saya mati Itu ajal Enggak ada masalah Sama sekali Alhamdulillah Takut saya sudah putus Kecuali untuk Allah Orang mu'min Tidak akan takut Kecuali kepada Allah Ada tanda tangan Kertas Kemudian tiba-tiba Mau diikuti Kenapa mau diikuti Saya warga negara Indonesia Saya bukan PKI Yang disampaikan Jelas Kalau saya sembuhi-sembuhi Teman-teman sekarang Enggak ada Sotingan nih Hampir 600 judul ceramah Alhamdulillah Semua di upload Bisa dilihat Cari Satu persatu Kalau ada yang salah Berikan masukan kepada saya Saya seorang muslim yang salah Saya perbaikin Saya minta maaf Kalau saya salah Alhamdulillah Seorang mu'min Jelas hidupnya Enggak ada neko-neko Benar-benar Salah-salah Selesai Di web ada alamat saya Pengajian di Al-Fatah Masjid ini Jam sekian Ada Seluruh Jakarta Silahkan hadir Rujukan buku nih Judulnya jelas Enggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi saya Apanya itu dibilang Memecahkan umat Takfirilah Kapan pernah saya kafirkan orang Panitia sudah Bingung Udah enggak usah Oh kayaknya enggak apa-apa Kalau enggak usah Tapi kalau untuk Mau suruh saya isi Saya datang Biar saya jalan kaki ke mesjid Saya bisa disana Enggak ada masalah Tapi saya lihat begitu Sudahlah simpang siur Akhirnya berhenti Ini dibumbuhin lagi sekarang Hebat tuh Banjarmasin Berhasil menolak Salafi Wahhabi Takfiri Halid Basalam Banyak sekali gelar saya Sudah tahu belum ada istilah Trans perpahala Kalau orang lagi fitnah Cerama Sampaikan tentang antum sesuatu Dicaci maki Senyum aja Senyum Alhamdulillah Jazakallah khairan Jazakallah khairan Ini transfer gratis ini Silahkan terus lanjutin Silahkan Enggak ada sesuatu yang Ya akhir gereja lagi natalan dijaga Syia dijaga Ahmadiyya dipertahankan Ahli sunnah Sama ahli sunnah menyampaikan Disebarkan segala macam berita Bagaimana itu Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Alakulia Saya sampai redamkan jemaahnya Datang ribuan orang ke rumah Yang saya diundang Terus saya bilang Saya minta jemaah sekalian Satu hal Antum habis ini bubar pulang Jangan merasa ini kekalahan Ini sebuah hal yang buruk Kebodohan Balas dengan kepintaran Jangan kebodohan Balas dengan kebodohan Emosi Jawab dengan kebijaksanaan Keterburukan akhlak Jawab dengan kedewasaan Kalau orang marah nih Dua-dua marah Dua-duanya saling bertengkar Apa bedanya? Hah? Sama-sama jelek wajahnya Sama-sama jelek kata-katanya Sama-sama jelek perilakunya Baik kalau yang satu marah Yang satu diam Bisa antum bedain gak? Diam itu yang bijaksana Kita kalau lagi dicacimaki oleh orang Lagi ada masalah teman-teman Ada dua cara dalam Islam Cara yang pertama adalah Antum Dengarkan saja Sambil senyum Karena transfer pahala sedang berjalan Atau yang kedua Antum tinggalkan Wa idha khatabahumul jahil Kau dicacimaki oleh orang-orang jahil Salam Sudah terserah kamu Ngomong sampai capek Saya mau pulang Terserah Ngomong sampai pagi Habis kata-kata Terserah Kata Nabi SAW Kalau dua orang saling mencacimaki Dua-duanya dapat dosa Tapi kalau yang satunya diam Maka yang satu terus mendapatkan dosa Sampai yang satu melawannya Keperkasaan bukan disitu Keperkasaan itu hadapi Yahudi di Israel sana Nah itu Ada orang-orang kafir Nah itu tunjukin itu disitu Bukan sesama muslim Tidak ada yang perlu ditakutin sebenarnya Alhamdulillah tidak ada yang perlu ditakutin Orang yang makin kuat akidat seseorang Dia hanya makin takut kepada Allah SWT Jadi kecil semua manusia ini Makhluk Tidak ada apa-apa Tidak ada yang perlu ditakutin Kalau ajal datang teman-teman Di ranjang kita tidur Datang ajal Atau kita lagi di kancah peperangan Juga datang ajal Sama saja Orang mu'min tahu Teorinya sudah jelas Sampai kata Nabi SAW Demi jiwa yang Muhammad dalam genggamannya Seseorang di antara kalian Lebih dekat dengan surganya Daripada tali sendal kakinya Ini kalau antum istiqamah disini Jaga Perintah-perintah Allah Jelas Perintah Rasulullah SAW jelas Kerjakan diperintahkan Tinggalkan diperintahkan Mati Demi Allah masih surga Tinggal tunggu mati kok Selesai Lebih dekat dari surga Dari tali sendal kita sendiri Dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Kata Nabi SAW Seseorang yang lebih dekat dengan neraka Daripada tali sendalnya Zina Diskotik Mabuk Pulang tabrakan Masuk neraka Lebih dekat dari tali sendalnya sendiri Andi Andi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!